Pemimpusan hipotesisnya yaitu Bentuk tumbuhan terdiri dari Akar, batang, dan daun Alat dan bahannya alat tulis menulis Tumbuhan pangga dan jagung Prosedur kerjanya Yang pertama yaitu bersama Kelompokmu, amati dan Deskripsikan bentuk organ Tumbuhan dari akar, batang, daun Daun, pangga, dan jagung Hasilnya dari akar Tampak akan melihatnya itu Bersabang Banyak, banyak sabang Dan kalau akar mangkanya itu Hanya satu Dan kecacarnya yaitu untuk Untuk lapang tubuh tumbuhan Batang jagung Dia berkayu Eh, batang jagung Dia Kalau batang mangkanya Kayu Fungsi batang menghubungkan akar dan daun Dari tahun jagung Daunnya penyih Sejajar dan tangga menyirik Fungsi daun yaitu topas ber sintetis Berarti kesimpulannya yaitu Memiliki perbedaan Untuk tumbuhan antara akar batang dan daun Pada tanaman jagung dan mangkang Ya, sabar silakan teman-teman Atau Ayo, 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 Ayo Ayo, Ayo, Ayo Sudah dimengerti Sudah, Pak Uji, Daya, Coba Daya, Yang ingin pertanyaan lagi Tidak Daya, ya Kembali Ya, terima kasih ya Ya, itulah hasil tadi Pengobatan tadi Ada-ada semua Ternyata Tumbuhan itu Memiliki organ Yaitu Pertama Bar, batang Dan Daun Ya, akar batang dan daun Nah, ternyata Tumbuhan itu Pertanya itu berbeda-beda Pada jagung itu berbeda Ya, Pak Sesuai dengan apa yang tadi Katakan-apa yang kelompoknya Sofi Bahwa Jagung itu Akarnya serabut Mantul itu Tunggah Jadi Sedangkan Sedangkan Pada batangnya itu Pada batang Jagung itu Beruas Dan itu lembek Tidak seperti pada Tidak seperti pada Memangga yang Keras Begitupun dengan daunnya Ya, Pak Dutup daunnya pun sangat berbeda Ya, Pak Dan disini Adik-adik semua Sudah mengatakan Morfologi dari Tumbuhan tersebut Nah, disini Ada Sebuah tes Yang harus Ada diperdiakan Ya Saya bagikan ya Terus jatuh Yang gantar Jadi Kalian Kerja Yang mudah Terus jatuh Di mana Terus jatuh Pak Ayah Sembilan omor Oh Berapa Pak Satu Dua Tiga 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 Saya Terakhir Saya mau tanya Bupanya Apa sih Perlepas yang Adik-adik dapatkan Dari penelitian Di Morfologi Tumbuhan ini Kita bisa Mengetahui Struktur yang Terdapat Pada Tumbuhan Yaitu Akar Batan Dan Daun Ya Betul Nah Disini Tujuan kita Untuk Belajar Hari ini Adik-tujuan Mengatakan Morfologinya Yaitu Akar Batan Dan Daun Nah Disini Adik-adik sudah Mengatanya Selanjutnya 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 Adik-adik Akan Mengelumati Jaringannya Nah Ada dua tugas Di rumah Silahkan Dicatat Ya Ya Setelah Kalian pulang Tulis Oh pulang Ya Tugasnya Tugasnya Jalan-jalan Di sekitar rumah Ya Tugasnya Ya Setelah Kalian Kalian mengamati Kalian mengamati Yang mana Yang mana Di sini Yang mana Di sekitar rumah kalian Cari Sepuluh tanaman Yang berbeda Untuk Akar Batan Dicabut Ya Ya Dicabut Dibawaku Ya Tugas kedua Itu Ya Seperti ini Kalian yang bawa Jagu dan Mangga Bukan lagi Bapak yang bawa Nah Sebetulnya kalian yang bawa Karena kita akan mempelajari Pak yang sepuluh itu Ya Sepuluh itu juga Dibawak Ya Bukan Dicatat saja Ya Pak Oke Kalau ditaruh Dicabut Makasih ya Ya Seperti Bagaimana Kalian mengamati Kalau tidak melihatnya langsung Ya Pak Terima kasih Ya Ya Terima kasih Untuk hari ini Lebih datur aja Menggapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih 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 lebih memahami pembelajaran terus mengenai manfaat pembelajaran tidak disampaikan terus mengenai kompetensi juga kompetensi juga berbeda dengan tujuan selanjutnya mengenai tidak mengatakan pembelajaran dengan perkembangan ikhtek dan kehidupan nyata terus peserta didik memang aktif tapi belum menyampaikan mengenai sikap positif apa yang bisa ditumbuh pembangkan dalam pembelajaran dari pembelajaran apalagi ini mengenai tumbuhan bisa misalnya memberikan sikap positif rajin-rajin menanam atau bagaimana terus oh ya kurangnya pesan yang disampaikan pesan yang menarik pada endingnya mengenai sumber belajar mungkin sekian ya 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 dari terima kasih atas saran teman-teman mungkin ada yang kendiru disini ya teman-teman dari hadirnya saya sudah membaca kata dimanfaatnya mungkin teman-teman sudah dengar ya ini memang materinya cukup sederhana karena pertama memang pada materi struktur dan tumbuhan itu hanya menjelaskan tentang morfologinya tidak mendalam pada saat materi kedua dan disitu akan lebih mendalam lagi jadi disini peserta didik mungkin lebih mudah memahami daripada materi-materi yang sebelumnya yang dia pelajari apalagi ini kan teman-teman tumbuhan yang mereka jumpa setiap harinya jadi saya kira itu terima kasih atas partisipasinya dari bidang yang menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh non-assalam hardships tidak hanya tidak semuanya tidak sudah tidak oke sait apakah